Iya, halo guys. Lalu malem nih, kita tadi habis ngerjain talent kita ya. Ini dia nih tadi talent kita yang habis live. Gimana nih, kok Ewaldo nih tadi rasanya live dikerjain ya. Sambil nyanyi, sambil main gitar pasti. Coba sharing dikit deh kok, gimana kok tadi pengalaman live-nya kok. Ya, halo teman-teman semua. Sebenernya kalau live tuh kita sering ya, tapi bukan lewat Youtube sih live-nya. Jadi kalau misalnya lagi ada performance untuk event, di acara pernikahan ulang tahun, atau misalnya engagement ya, apa namanya pertunangan. Sering sih kita tampilah, cuma baru kali ini saya suruh nyanyi sambil main musik juga. Nah, soalnya saya sendiri memang dalam tim main musik ini bukan yang utama sebenernya. Cuma ya bukan artinya gak bisa banget ya, karena kadang-kadang buat kita yang nyanyi pun main musik juga penting. Jadi kita juga bisa melatih mengenai pengetahuan nada kita, juga bisa koordinasi dengan tim. Karena kita juga sebenernya menguasai musik dikit-dikit. Nah, cuma berhubung ini channel Youtube kita nih, yang udah lama kita gak terlalu digarap ya Jethro ya. Karena keasikan main di lapangan, banyak event, tapi baru kali ini kita mulai kelola karena ya, karena Covid seperti ini ya. Jadi kita mulai coba tuangkan kreativitas kita di Youtube channel. Nah, berhubung udah 100 subscriber lebih, yaudah kali ini akibatnya saya lah yang tampil untuk nyanyi sekaligus main musik buat temen-temen semua. Sebenernya gak dijebak juga sih, saya pikir tadinya kita cuma mau tes aja, gak taunya tiba-tiba tombol live itu dipencet. Jadi ya, saya gak bisa mengelak lagi jadinya. Nah, sebenernya tampil live itu seru banget ya temen-temen. Kalau misalnya kita sudah punya tim yang bagus, sudah punya alat musik yang memadai, juga koneksi internet yang oke. Sebenernya live itu menarik ya, karena disitulah kita bisa langsung menyapa temen-temen kita yang udah subscribe. Jadi ya, sebenernya walaupun deg-degan, tapi seneng juga ya, karena banyak banget yang view, yang komen, dan juga pasti setelah lagi banyak juga yang mulai nge-WA atau nge-DM kita gitu. Jadi ya, sebenernya seneng juga sih. Soalnya banyak pelanggan-pelanggan kita tuh yang sekarang udah lama gak ketemu, itu juga sebenernya sering minta kita untuk nyanyi buat mereka. Cuma saya bilang gimana caranya ya, ya mungkin dengan cara live di Youtube inilah, ya bisa mengobatilah sedikit kangennya kita kepada mereka, dan juga kangennya mereka terhadap kita saat kita dulu pernah perform untuk acara-acara besar mereka. Jadi, ikutin terus channel kita, jangan lupa ajak temen-temen yang lain buat subscribe juga, soalnya kita akan kasih kamu konten-konten menarik lainnya. Nah, ya mungkin kita ketemu lagi di live performance berikutnya ya, tapi mungkin waktu itu saya main musik lagi, karena saya sebenernya gak jago-jago amat disitu. Mungkin nanti Koko Jethro yang lebih canggih, yang disitu yang akan menemani saya sambil nyanyi, juga sambil main musik. Oke teman-teman, sementara gitu dulu kali ya. Nah, biasanya saya tuh sukanya di belakang layar, jadi Koko Jethro tuh yang main musik, yang merencanakan itu semua, saya biasanya yang mengatur, yang menyiapkan, yang kadang-kadang bikin thumbnail, gitu ya, yang menjaga akunnya Gmail, Google, Youtube, dan lain-lain. Cuma ya kali ini ya muncul di permukaan sedikit lah, untuk menghibur teman-teman semua, dan sebagai appreciation performance. Thank you udah subscribe kita, sehingga kita udah punya username sendiri, soalnya kita udah lebih dari 100 subscriber. Thank you teman-teman semua, and goodnight. Kita kembali lagi ke Koko Jethro nih. Ya gitu guys, tadi wawancara singkat dengan talent kita ya, ini Koko Ewaldo ini suaranya ya lembut-lembut gimana gitu ya, jadi memang unik ya, ada keunikan tersendiri. Nah kalau Ci Paula kan ya, Ci Febo itu cirika suaranya ya, Whitney-Whitney gitu lah ya, jadi seru juga gitu, jadi kali ini kita kasih suguhin talent kita yang cowok. Jadi nggak cuma ada female singer, kita juga punya male singer, selain ada beberapa talent-talent kita yang lain, yang male singer ya, gitu ya. Ada juga beberapa talent kita mungkin tapi ada di jauh gitu, lagi jauh karena lagi covid ini, jadi talent yang bisa kumpul, bisa live bareng kita, kita kumpulin. Jadi tetep, Jevel ini tetep ada aktivitasnya gitu, walaupun lagi covid seperti ini. Nah seperti di awal judulnya ini sebenarnya saya behind the scene surprise performance ya, merayakan 100 subscriber, lebih gitu. Jadi, nah ini gini teman-teman behind the scene-nya, tadi kita tuh pake gitar, kenapa pake gitar sebenarnya ya saya separuh ngerjain juga. Saya pengen denger gitu live, kalau di Youtube kayak gimana suaranya. Jadi gini loh teman-teman, seperti saya udah bilang ya di tutorial band lab yang ketiga gitu ya, Nanti teman-teman bisa nonton lagi tutorial band lab yang ketiga. Kalau kita menggunakan sound card ya, ini kebetulan sound card kita focus right ya, ini premium banget gitu. Dengan harga yang gak murah, ini salah satu sound card terbaik sebenarnya. Tapi tetep aja belum bisa mensupport suara keyboard jadi bagus gitu. Seperti yang tadi saya share di tutorial band lab yang ketiga. Tetep aja suaranya ada mendemnya, ada greseknya, pokoknya saya belum happy gitu. Padahal ini sound card sudah dibeli mahal ya, tapi gak tau kenapa begitu colok di keyboard gak bisa bagus banget gitu ya. Ya masih saya korek-korek, masih happy dengan suara midi soalnya saya, belum bisa ngalahin suara midi gitu. Nah, kebetulan ada gitar nih, ini gitar kita Yamaha APX500 ya teman-teman. Ya asik lah buat akustikan ya, keren suaranya. Nah, udah kita coba colok hasilnya seperti yang teman-teman dengerin tadi di live kita gitu ya. Suaranya jernih, wow bagus suaranya dengan gitar Yamaha ini. Jadi saya coba narik kesimpulan kalau sound card itu bagus banget buat live, tapi hanya untuk instrumen yang gitar. Gitu teman-teman, kesimpulan saya sejauh ini. Jadi, kalau teman-teman balik lagi ya, makanya saya sempat bikin video sebelumnya bahwa kalau kita belum punya sound card yang bagus ya gak apa-apa. Kemarin Tuffwear V8 itu manfaatin aja. Ternyata betul hasilnya gitu. Maksudnya, dengan sound card focus rate ini ternyata dicolok ke keyboard gak bagus-bagus amat gitu. Memang sih kalau di Tuffwear V8 itu agak hancur sih. Cuman kalau focus rate ini dicolok ke keyboard ya belum bagus-bagus banget. Belum ekspektasi saya belum nyampe gitu. Tapi kalau buat suara gitarnya bening. Nah, ini jadi gini teman-teman. Begini ya. Di sound cardnya, teman-teman colok 1 untuk instrumen ya. Input 1 untuk instrumen, ini gitar larinya. Input 2, ini mic ya. Nah, ini buat apa? Ini saya colok ke monitor. Speaker monitor. Karena kita belum punya speaker monitor, ya gak apa-apa. Manfaatin aja speaker yang ada. Nah, ini sebenarnya speaker aktif ya. Kita manfaatin aja. Cuman buat denger lah. Nah, itu. Jadi, simple banget teman-teman. Mudah ya. Caranya. Jadi, tinggal colok input 1 ke gitar. Input 2 ke mic. Mic-nya dynamic ya. Kita pakenya dynamic nih. Pakai sure kita. Langsung colok. Nah, sound cardnya colok ke laptop. Ya, USB gitu ya. Nah, langsung laptopnya masuk ke aplikasi StreamYard. Kita live gitu ya. Udah. Begitu aja. Simple. Dan kita langsung bisa live gitu. Seru kan jadinya. Tetap bisa produktif. Tetap bisa menghibur ya. Dan semoga teman-teman juga terhibur dengan tadi ya. Dari Koko Ewaldo ya. Nyanyi 2 lagu. Dan ini yang paling penting ya. Sekali lagi. Ayo coba tebak. Apa yang paling penting? Iya. Betul sekali. Lampu. Ini kalau nggak ada lighting. Pasti si Koko Ewaldo yang putih. Ini akan tampak gelap. Jadi lighting itu sangat penting ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Behind the scene-nya. Satu kita ada sound card. Focusrite. 4i4 ya kita punya ini. Third generation. Terus pakai gitar Yamaha APX 500. Terus mic-nya ini mic dynamic sure. Langsung colok. Gitar di line 1. Instrument. Mic di line 2. Dynamic mic. Terus monitor-nya kita colok ke speaker aktif. Yamaha ini. Ada lampu dan ada talent-nya. Koko Ewaldo. Oke sampai di situ aja. Behind the scene. Untuk live performance surprise. 100 plus subscriber. Untuk Javel and Friends. Nantikan live kami berikutnya. Mau ingetin nih. Hari Jumat. Ada Cici Febe. Saat ini dia sedang. Saat teduh sepertinya. Di kamar. Kebetulan Faith baru tidur. Nantikan live performance. Let's worship. Hari Sabtu. Dengan Javel and Friends. Oke. God bless you all. Bye-bye.